Di awali dengan iring-iringan perangkat sesajen dan air suci, warga Banjar Suat, Desa Suat, Ganyar, Bali, sore hari Tumpah Ruah disimpang empat Banjar setempat. Hal ini untuk bersama ikut dalam tradisi perang air setiap awal tahun baru oleh seluruh warga desa. Di pandu pemangku setempat, warga dari empat penjuru melakukan persembahyangan sebelum memulai perang air. Tarian dengan mengusung tema air juga dipentaskan melibatkan seniman tari khusus menggunakan sarana air. Usai pementasan ini, seluruh peserta terlibat perang air yang sudah disucikan menggunakan gayung. Rela basah kuyuk nampak keceriaan peserta saat ikut dalam tradisi ini. Dewa Ngakan Rake, Wakil Bendesa Suat, menjelaskan ini adalah awal untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru. Di samping itu, tradisi ini juga sekaligus menjadikan ajang pemersatu di antara warga desa. Sementara yang bisa membagikan semangat, spiritual dan bahkan bisa mengangkat inisiatif-imisiatif atau ide-ide yang ke depan yang bisa menunjang kemakmur masyarakat dengan tarang ke destinasi wisata. Kita semua di sini mengawali di tahun baru dengan kegegiat yang positif sehingga nanti untuk menghadapi ke depannya di tahun 2003 dengan semangat kebersamaan, diawali kita bersama-sama di sini, di catu sepatu perempatan desa. Tradisi ini merupakan tahun ke-8 setelah sebelumnya juga dilakukan tradisi yang sama di mana air dipercaya sebagai penyucian.